Maka kita harus belajar dari seorang yang berpengalaman Kata belajar kepadaku ini dalam bahasa Yunaninya Manta no, belajar dari seorang Mari belajar kepadaku yang lebih berpengalaman Gabunglah bersama dengan aku Engkau dan aku, dua menjadi satu Kita bisa bergabung di dalam kuk yang Tuhan membarkan kepada kita Sehingga kita bisa belajar Kita bisa menyerahkan segala penggulungan kita Ya kita mencari jawaban Kita bisa bersatu dengan Yesus Yesus adalah jawaban atas semua penggulungan kita Jesus is the answer Serahkanlah segala penggulunganmu kepada Tuhan Maka dia akan memberikan kelegaan kepada Tuhan No one can understand what I hope to be You walk with me, you hold my shape Ini akan menjadi buram Maka kita belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus Inilah peribuan kita semua Ke bukit Markasnya Bambang Madu Lebah Lebah bersarang Tuh Nyampe nih kayaknya Jerman Jerman Puri orden Jangan jalan Dengan militer beli jagung, ngelop-ngelop, makannya janggung, ngerebus-ngelop ngerebus, kita pulang apaan? kita kan pulang-ngelop tapi jagung-jagung pulang, kasih jagung jagung udah enak, aku makannya ke kepala iya, karena lu makannya, pake lauk teh teh ayam, buka entang, sampai gimana tuh? iya, mau perpahal itu kan, bener itu seperti ianya tulisan iya, udah bagus sekarang enggak, di itu-nya tulisannya begitu menurut kita ke sini nih kanan iya, parkir-parkirnya kita ini sekarang, bener udah diisi, nama dia kiri, kiri, kiri kiri, kiri di, kakus ikunya dia di situ wah, udah bagus sekarang cuy pusat pelatihan pertanian pedesaan sampailah kita di tempat peternakan madu bambang madu namanya madu-madu organik kiri tengah pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya kiri, 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 kiri kiri, 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 kiri kiri, 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 kiri kanan Itu masih hangat, masih keras, ruasanya lebih fisik daripada yang itu Kalau hitungan per biji ini salah satunya itu bisa 150 wisata tapi loh Ini madu, disana juga madu tapi ada anaknya Yang butuh itu kenapa pak? Ini madunya itu biswek, biswek lilin lebah Ininya? Ya yang butuh-butuh itu kan penutup sel lubangan itu Jadi melihat madu yang tertutup seperti itu Mertandakan bahwa itu memang benar-benar alami Kalau yang di pasar ya di emery dalamnya nanti Jadi yang bapak bilang 400 itu ini kan kosong nggak ada? Ya ini ada 1.24 ini Oh 4 itu aja Berarti kita bawa semua berikut ininya? Enggak bapak potong Iya dipotong lah pak Oh iya boleh Iwek Ada madu semua itu? Gimana ada yang tidak penuh Wah berat nih pak? Itu yang bawah anaknya yang akak coklat itu Oh anak nanti bapak pisahin lagi juga? Ya tinggal di sini Oh Masuk lagi pak? Wih pelan-pelan menyengat Pelan-pelan pak di tengah aja Itu? Kalau iya pelan Biasanya penuh Itu belum penuh Ini masih sedikit agak murah Oh gitu Itu Kalau di pak Saya pak dengan Apa istilahnya Itu Toplas itu Bisa lebih Ini Ratunya Ada nggak pak? Enggak kelihatan kalau kegelapan ini Itu ya Kena sinar itu kan Ratunya gitu Ya oke Mungkin yang agak banyak Ini Murahnya berapa? Yang ini berapa? 400 Yang 800 Di belakang Oh 800 Malah Lebih besar lagi Tuh Kalau yang banyak Lokasinya dua atas Tapi waktunya udah sore Hmm Mesti Waktunya akan cepat Waktunya bisa videonya Kalau pagi Itu bisa Pak ambil jalan-jalan naik Kalau yang ini Isipalet mau nggak usah Bawa ke atas Saat Apa Saya bawa naik ke atas sana Oh Sering dibawa ke atas juga Ini yang sana ada Di sini ada Tapi ini selamanya di sini Di sini Oh Ini untungnya Kalau kita panen untungnya di atas Karena Dekat sama nektarnya tau Jadi satu hari itu bisa pulang pergi itu Tanpa Tenaga lah Kalau di sini Sudah ada Dia nyari Makanan pergi ya Perbandingannya Kalau di atas itu bisa panen satu kilo Di sini setengah kilo Jadi lebih cepatnya di atas Waktunya ya Masa panen juga beda ya Bisa Kalau di sini bisa satu bulan Bisa lebih Kalau di atas bisa dua lima hari Satu bulan Hmm Ya sebenernya berarti kan Kita taruh di Apa Keleka rumahnya kan Nggak apa-apa ya Kalau Lihara lebah itu kan Di selah-selah Di samping Kata istri saya Takut sama tetangga Iya Oh iya Kalau tetangga itu nggak Nggak suka ya dilempar gitu Anak-anak Tapi kan sebenarnya Madu itu nggak secara Seluruhnya dia keluar gitu kan Tidak Cuma sebagian sepert Beberapa aja ya kan Seolah-olah Nggak nggak berasa apa-apa Ya cuman yang bekerja ini kan Ada bagian-bagian tugas tertentu Ada yang mengerami Ada yang bikin sarang Ada yang mengipasi ruangan Kemudian ada yang keluar Mencari makanan Ada yang keluar mencari Apa ya Termasuk Bicuat, nektar Apa itu Di rumah saya itu juga banyak Pohon jambu itu kan Itu lebah semua Cuman Ya dia lagi nyerbukin Itu kan Bunga Bunga jambu kan Di sekelilingnya Saya udah nggak bisa lagi itu Dia sembunyinya di dalam tembok Oh yang di dalam tembok Ah yang dulu pernah Masih ingat waktu dulu itu Ya makanya Waduh Kalau di dalam tembok gitu Nah sekarang dia lebih Lebih susah lagi Lebih susah lagi Dia masuk di celah-celah panel tembok itu Ya saya kan harus robohin Belakang rumah orang Betul ya saya itu teringat itu Masih ingat nih cerita tentang itu Udah lama berarti Udah lama Ya sebenarnya saya mau boyongin satu Kalau istilah mau boyong itu istilahnya Kalau istilahnya sore seperti ini bisa Tapi kalau langsung pulang Kalau masih tinggal di mana Kasian ini Oh Karena kan siang tidak bisa keluar Kalau misal sampai di lokasi itu besok pagi boleh Oh Kalau saya boyong Bapak kasih pelindung Streaming Oh streaming kainnya Biar dia nggak keluar ya Ada streaming itu seperti pada bulan Ya perjalanan sehari dua hari nggak apa-apa dong ya Nah istilahnya satu hari dua hari sementing Di dalam mobil itu tidak panas Oh kan AC Ya 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 besok kalau pas mau pulang boleh Boleh saya nggak balik dulu nanti saya kemasi Oh gitu ya Satu kotak ini Yang komplit ini 600 Tapi yang tiga kotak kecil Oh 600 350 Itu kecil tapi saya nggak jual Paling ini 400 sampai 500 Oh itu nggak ada madunya ya Ada Oh udah ada madu biar dia hidup ya Biar dia makan ya Tidak begitu banyak banget lah Oh gitu Kalau madunya begitu banyak Ketika nanti kentrak-kentrak Itu kan madu itu lunak sifatnya Jatuh ya Jatuh Oh gitu Pak Baik Pak Ya udah kita panen yang mana ya Beternak madu di pekarangan rumah Pekarangan rumahnya Pak Bambang madu nih Cukup simple dan sederhana Coba kita lihat bener nggak Nah ini full nih Nah ini yang 500 nih Yang dibawah tetap anak Kalau Bapak bilang sekilo perkiloan itu berapa Perkilo maksudnya Misalnya kita beli yang Bapak panen terus sekiloan nggak perlu paket ini Katanya Pak sekilo 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 Sama sarangnya dong Enggak yang pilihan madu wajah Madu wajah satu kilo itu 140 Oh 140 Berarti ini kalau 500an ada berkilo-kilo ya Enggak soalnya ini sedikit agak mahal karena ini dipanen kan merusak sarang Nah ini dipanen dengan merusak sarang itu panennya 2 bulan lebih Oh begitu Kalau yang perkilo modal curah itu kan saya panennya pakai mesin Oh begitu Sarangnya tidak rusak cuma yang keluar Berarti yang kilo itu kita nggak dapat sarang lagi Enggak Udah dibotol Betul Sudah curah bentuk perkilo gitu lah Oh Jadi mau beli yang berikut sarang pak Yaudah nggak apa-apa Yang ini berapa pak 500 500 Unit Tapi Sejak Sebeldat Ou Mod Sudah keasep dia itu Satu Katanya memang harus agak-agak gelap dikit ya Enggak Sus pro Harus Harus siang Rho siang hari Jadi Oh Nanti jinaknya beda. Bapaknya aja kalau malam takut. Seperti itu. Suhunya kan beda. Nanti dalam kota itu malam, siang kan beda. Ini kita lagi proses panen madu lebak. Dengan Pak Bambang Madu. Tidak berasa lagi Pak? Ya masih sakit sama. Ketanya kalau sudah sangat itu, sudah ada antibody-nya di dalam? Antibody banyak, cuma tidak bengkak. Sakinnya tetap sama. Gitu ya? Oh, dipotong gitu ya? Ini ada telurnya tak puan. Ini langsung dimakan, nanti uah ini ada kandungan bipolanya banyak sekali. Oh, gitu ya? Lebih, rasanya lebih enak sekali daripada yang sudah potol. Potol itu kan sudah tidak hangat. Itu Bapak ikat lagi? Ini biar ikat. Setelah dipotong, dikembalikan lagi ke posisinya. Ini kan pakai tali bambu itu. Pakai rafia kan sulit. Oh, tali bambu diputar-putar jadi ya? Kalau rafia nusulnya sulit, kemudian belum. Saatnya sudah satu. Ini yang lagi wisata madu nih. Itu anaknya. Jadi madunya di bagian atasnya ya? Di bagian atas. Nah, habis dipotong. Sangin lagi. Bisa jadi contoh buat pemula. Iya, betulnya kebanyakan rata-rata kalau yang mereka belum tahu ini anaknya itu malah dipapas itu. Batasnya Bapak tahu dari mana? Ada, karena sekatnya tersendiri. Ntar kalau pasnya ada. Oh, coba ya. Boleh langsung makan ini? Boleh, ambil aja. Enak, segera. Barang-barang. Bentar aja, kata-kata. Tukai pisau. Bisa potet. Tuh, ambil. Tuh, ambil. Makan aja satu seles. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Bagus banget. Nah, mana garisnya, Pak? Ini, ini kan ada garisnya begini. Ini madunya, ini ada garisnya di sini. Kemudian di sini juga ada. Oh, itu garisnya. Itu garisnya? Ya, ini kan seperti ini, ketemu. Oh, itu dia bikin sendiri atau memang lupa tandain? Alami. Alami, ya? Memang sudah lebahnya bisa bikin seperti itu. Oh, jadi dia lurus ya garisnya, ya? Belum tentu. Belum tentu, ya? Atau pinggok juga. Nah, bawahnya itu apa, Pak? Mau lo cek. Bakal apa dia? Anak-anaknya gitu, ya? Ya. Dia cenderung mengisi madunya dia di atas, ya, Pak? Di atas, ya. Kenapa, Pak? Maksud alasannya, Pak? Itu kan istilahnya kalau di atas itu, biasanya itu lebih bersih daripada yang di bawah. Jadi, ibaratnya madu itu seperti raja. Lebih tua di atas, ya, istilahnya, ya? Jadi, kalau istilahnya nanti musim kemarau panjang atau musim kemarau panjang yang dimakan kan dari bawah. Oh, dia makan dari bawah? Iya. Ini bipolen ini lebih enak lagi. Yang mana? Yang ini, tepi-tepi. Oh, yang nggak ditutup bipolen, ya? Yang ini, yang warna coklat-coklat itulah. Oh, itu? Itu rasanya lebih enak. Oksigenya tinggi. Ini yang ditutup juga, madu juga. Bipolennya gini. Di dalamnya itu ada butir-butiran. Bipolen, kalau dalam anak-anak sekolah itu namanya serbut sari bunga. Itu makasarannya. Kalau makan bersama basewap-nya itu bisa membersihkan kerak lapisan diding khusus. Oh, gitu? Iya. Itu basewap itu maksudnya yang sarang itu? Iya, sarangnya. Lilin itu kan, Pak? Iya, betul. Ini kan sifatnya lengket, Pak. Itu bisa kerak. Menebalkan dinding khusus katanya. Iya, betul. Kalau yang sakit maya. Kerak lapisan yang kotoran itu bisa terikat oleh basewap. Lagi tamplek, tamplek itu kayak selang tralon itu kalau udah lama kan ada keraknya tuh di dalamnya. Oh, jadi membersihkan lagi ya? Kemarin saya pas panen itu melihatnya di mana, Pak? Di status B, Pak katanya. Oh, ini yang terakhir nih. Terakhir ini agak kosong, nggak ganti aja nanti. Oke. Kosong. Kita tambahkan ganti yang satu aja. Ini kosong, kasihan. Kita ganti yang setelah sini. Kita udah makan. Ini yang masuk 800. Wow. Ini yang masuk 800. Ini berapa ya? Extra ini satu ini dikandung itu. Kenapa lebih besar? Kita nggak tahu itu bisa bawa pulang atau nggak. Iya, bukan itu. Kan habis. Iya, kan kita mau makan ini. Ini dipolang banyak sekali. Itu yang kuning merah ya? Iya, yang merah. Tapi kalau nanti ada yang baik, ini mana sangat bagus. Oh, gitu. Kalau ada yang merah kok baik, itu lah. Itu udah ada meladunya, Pak. Ada yang banyak. Ini nggak usah saya ambil, di sini aja. Tunggu, tunggu. Waduh, lembut. Nggak bisa dipegang, Pak. Iya, tentu. Hasil panen madu. Dengan dokter Bambang Madu. Dokternya Madu. Profesor Madu. Kalau profesor itu memang profesif. Kalau dokter harus ini ya, harus nimba ilmu di universitas ya. Iya. Kalau profesor, kan berasal terbuka. Ini makan di situ aja. Ini. Ini. Ini kan video-nya. Tungguan nggak, Pak? Masih dulu. Iya, Pak. Rapinya. Iya, setelah dipanen, prosesnya dirapikan lagi. Dan seperti semula. Iya, seperti semula. Kembalikan ke alam. Dan jangan dihabiskan gitu ya, Pak. Iya, betul. Karena untuk tagangan. Nah, jadi makanan madunya tetap ada buat mereka hidup. Seperti yang tadi kan saya sisain satu. Iya. Begitu konsep hidup ya, Pak. Sama ya, Pak. Betul. Jangan semena-mena terhadap sesama. Kita sayang sama lebah, kita akan disayang oleh lebah juga. Gitu ya, Pak. Oke, mantap. Mantap. Sehat dengan madu organik kiri tengah, oke. Mantap, Pak. Iya, Pak. Biasa panen madu, kita makan madu di tempat. Biasa panen madu, kita akan makan madu di tempat. Biasa panen madu. 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 Asli. Biasa panen madu. Ini yang di dalam itu, yang warnanya kuning-kuning. Ada cokelat ya juga. Kita akan dikongsi dulu. Biasanya akan ada asam-asam. Biasanya akan ada asam-asam. Biasanya akan ada asam-asam. Sekali itu perlu begitu asam karena asam-asam. Yang mana, Pak? Bagian mamangnya ada ministere. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton